Senapan jenis AK-47 merupakan senjata serbu paling efektif dan mematikan yang digunakan hingga saat ini. Senjata tersebut disinyalir, digunakan seluruh anggota KKB untuk membantai empat prajurit TNI beberapa waktu lalu. Empat prajurit TNI tersebut gugur, saat kontak senjata dengan KKB di Pegunungan Nuga, Papua, dalam operasi pencarian pilot susi air Filip Mehtrens. Senapan ini adalah hasil rancangan Mikhail Kalasnikov, seorang letnan jenderal sekaligus ahli perancang senjata terkenal asal Rusia. AK-47 termasuk senapan serbu pertama yang diproduksi, yang menggunakan amunisi kaliber besar yakni 7,62x39mm. Selain itu, AK-47 memiliki locking locks ganda, unlocking raceway dan mekanisme pelatuk mirip M1 Garan, desain peluru serta keleluasaan jarak tersebut, membuat AK-47 punya kelebihan bisa menembak lancar walaupun komponen di dalam senjata terdapat kotoran ataupun benda asing. Berikut sepintas detil spesifikasi senjata AK-47 yang saat ini digunakan kelompok KKB Papua. Negara asal, Uni Soviet, senjata AK-47 merupakan senjata modern karena memiliki kemampuan selektif fire atau dua mode tembakan, perancang Mikhail Kalasnikov. Dibuat pertama, 1947, panjang, 870mm 34,25 inci, panjang laras, 415mm 16,3 inci, Dimensi peluru, 7,62x39mm. Mekanisme, operasi gas, bolt berputar. Rata-rata tembakan, 600 butir, menit. Kecepatan peluru, 710 M per detik. Jarak efektif, 300 M. Magazin box 30 butir, magazin box RPK 40 butir, magazin drum RPK 75 butir. Widikan besi.